OTT ini kan luar biasanya adalah bahwa dengan adanya Dewan Pengawas, OTT itu berarti ada penyadapan. Jadi Pak Mulangu sudah mengatakan sejak lama Rukam Yawasi, dan kemudian kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu, mohon Pak Mulangu sampaikan, sudah disetujui oleh Dewan Pengawas untuk penyadapan, sekian banyak ya Pak? Yang dikhawatirkan bahwa dengan adanya Dewan Pengawas, bahwa dengan adanya izin penyadapan, itu tidak bagus kata mereka. Lebih bagus, artinya apa? Lebih aman untuk penegak hukum, ini lebih aman bahwa apa yang akan di OTT, dari hasil penyadapan itu lebih kuat, sehingga ini juga akan mengurangi pra-peradilan dan lain sebagainya. Ini sebetulnya suatu langkah penegakkan hukum yang baik. Penegakkan hukum tidak hanya dengan dendam saja, pokoknya buru-buru tidak. Dan ukuran berhasilnya suatu negara dalam pemberantasan korupsi itu, bukan berapa banyak yang ketangkap, bukan berapa banyak yang OTT, tetapi adalah bagaimana korupsi tidak terjadi. Jadi kalau korupsi itu, negara itu berhasil, bukan karena korupsinya terjadi dan kemudian di OTT. Kadang-kadang tidak ada OTT, tidak ada penangkapan, memang tidak terjadi korupsi. Itu kan berarti kecegahannya berhasil. Artinya apa? Kemungkinan pemerintah juga dengan sistemnya bagus. Walaupun dalam keadaan ini, tadi disebutkan ya, dari partai politik kan disebutkan dari bagian dari itu, bahwa Presiden menyatakan kan tidak bisa mengawasi 24 jam. Maksud saya kan mengawasi bukan fisik. Mengawasi kinerja saja. Pandangan masyarakat, kinerjanya, bagaimana tentang benar-benar lobster ini kan sejak awal diributkan. Sejak sebelum Ibu Susi ini sangat memprihatinkan tentang Ibu Susi, kemudian menyelesaikan masalah ini, jangan, jangan ada ekspor lagi. Kemudian sekarang terjadi lagi. Dan tentang kelautan, perikanan itu kan banyak sekali masalah sejak dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.